Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum teman-teman Tanggal 10 Juni 2022 Pagi ini Aku rencana mau petik-petik Yang ada di samping rumah aku Sebelum aku petik-petik di kebun atas balkon Jadi Ikutin ya Aku mau petik apa di samping rumah aku Aku mau panen papaya Jepang Ini papaya Jepangnya Dan disini aku tanam singkong juga Untuk singkong Kemarin sudah aku Petik ya Sudah mulai terubus lagi nih Jadi untuk hari ini Aku mau petik papaya Jepang Bismillahirrahmanirrahim Ini Adanya di samping rumahku ya teman-teman Papaya Jepangnya yang aku tanam Ini udah yang kesekian kali Aku panen papaya Jepang teman-teman Alhamdulillah Masih lanjut lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini banyak ya teman-teman Ini masih banyak juga nih Oke lanjut ke Kebun atas balkon ya Dan teman-teman Aku sudah di atas balkon ya Ini petikan Hasil petikan papaya Jepang Yang di samping rumah aku ya Sebelum aku petik-petik Yang ada di kebun atas balkon ini Aku mau tunjukin teman-teman Tunjukin kalau Jagung manis yang aku tanam di pot Beberapa hari lalu itu Sudah aku Pindah Ke sini ya Ini ada sekitar 12 pot Diameter 30 Jagung manisnya ya teman-teman Lalu Dan aku mau tunjukin Bahwa aku sudah Tindah tanam Sawi samhongki Dua hari yang lalu Ini sawi samhongking Di Planter bag 5 Liter ya teman-teman Sudah banyak Gulma-gulma Karena ini sudah di steril Media tanamnya Jadi banyak tumbuh Gulma-gulma ya Ini sawi samhongking ya Di atasnya Anggur Anggurnya teman-teman Gemas Dompolannya banyak Oke Lanjut Ke Sini Ini adalah Pakcoy Sama Pindah tanamnya Dengan sawi samhongking Lalu disini Ada jagung Manis aku Yang Berbuah Sedang berbuah ya Bakal buah Ini dari sekian benih Yang aku tanam Cuma satu ini yang Tumbuh ya teman-teman Dan ini Sawi samhongking Aku yang terselamatkan Berawal dari Planter bag Ya sering dimakan Sama Siput tak berjangkang Ini kenapa ya Sobek-sobek Apa karena Hujannya terlalu intens Jadi Sawinya sobek-sobek Seperti ini Yang terselamatkan Ada tiga ini ya teman-teman Oke Disini juga sudah Aku tanami Pakcoy ya 10 planter bag 5 liter Lanjut Aku mau petik Cabai rawit Dan buah cabai rawitnya Ada di depan sini Teman-teman Ini sudah Sekian kali panen Jadi ini Buah yang kesekian Bismillahirrahmanirrahim Aku mau petik ya Ini lumayan Lumayan Cukup rame ya teman-teman Buahnya Di musim penghujan Cabai lagi mahal teman-teman Cabai rawit Harganya Ini cukup pedas ya Cabai rawitnya Walaupun agak sedikit unik Tidak gendut Kurus Cabai Buah cabainya Beda sama yang ini Teman-teman Kalau yang ini Agak gendut banget Buahnya Ini cabai rawit Tapi panjang Sedangkan ini Agak gendut Teman-teman Jadi unik Punya ciri khas Tersendiri Buah cabainya Ini mataharinya Sedang cetar banget Matahari paginya Teman-teman Sekitar jam 7 pagi Tapi nanti Siangnya Jam 2an Sampai sore itu Biasanya Hujannya deras banget Teman-teman Jadi kadang aku Mau semai-semai Khawatir juga Alhamdulillah Segenggam teman-teman Tapi masih banyak Di sana ya Tapi tidak aku sud ya Agak ribet soalnya Aku Apa nih Di luar batas Balkan Jadi yang aku sud Segenggam ini ya Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Teman-teman Dapat segenggam lagi Ini ada yang Masih hijau Jadi ini ada yang hijau Terpetik Karena patah Pohonnya tadi Ke Senggol aku Teman-teman Alhamdulillah Cabai rawitnya Untuk yang ini Belum aku petik dulu ya Aku tunggu sampai merah Lanjut Disini aku mau petik Cabai merah Keriting Yang sudah Sekian kali Dipanen sama aku ya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah buah Yang kesekian kalinya ya Teman-teman bisa lihat Video aku sebelumnya Yang baru bergabung Pernah sampai Buah cabai Keriting ini Bagus banget teman-teman Buahnya Kalau ini sudah yang Kesepuluh kali kali ya Tak terhitung Alhamdulillah Lanjut Disini Ini bunga Bungaku Sedang bermekaran Di pagi hari Cantik ya Ini bunga matahari Belum Ada bakal Bunganya Disini ada cabai Juga teman-teman Tapi Belum rame Buahnya Karena sudah Dipanen Sering dipanen Alhamdulillah Dan disini Cabai F43 Aku ya teman-teman Banyak bakal bunganya Poennya Kecil banget Imut Seperti bonsai Poen cabainya Teman-teman Dan ini Sedang Berbunga-bunga nih Cabai rawit F43 Ini Tidak tinggi Poennya Teman-teman Padahal aku gak potes Pucuk ya Pangkas Sudah ada yang Ada bakal buahnya merah Ini teman-teman Aku biarin aja Gemes banget Ini poennya teman-teman Kecil banget Tidak sejengkalku pun Tidak ya Unik Ini sedang berbunga-bunga Dan Di bawahnya Ini cabai merah besar Yang masih hijau Teman-teman Gemes banget Buahnya kan Cabai merah besar Tapi masih hijau Sangat menggemaskan ya teman-teman Cabai merah besarnya Buahnya Ini Cabai Merah besar Pohon pangkasan Masih bertahan hidup ya teman-teman Oke aku mau lanjut Petik kacang panjang ya teman-teman Tapi aku agak kesulitan teman-teman Jadi ini aku Tidak sut ya Dan disini Jeruk lemon aku Sepertinya ada Lalat buah teman-teman Seperti mau nyuntik dia Mungkin karena Kulit jeruk ini agak keras ya Oke lanjut kesini Dan ini cabai F43 aku yang Aku tanam di sistem terbalik ya teman-teman Sudah berbuah nih Merah tapi Tidak begitu rame Walaupun Buahnya Tidak banyak aku senang teman-teman Ini di sistem terbalik ya Alhamdulillah Walaupun Tidak begitu berhasil banget Berbuah seperti ini pun Sudah senang teman-teman Tomatnya Sudah Ada bakal buahnya Alhamdulillah nih Cabai rawitnya bertambah Cabai rawit Jadi sama cabai merah keritingnya Sama rawit ya Oke lanjut Aku mau petik apa ya Jadi ikutin ya Teman-teman sebelum aku Petik kacang panjang Dan Terong Black beauty Aku mau tunjukin disini cabai rawit Aku juga Ya Buahnya Lalu disini kacang roai Yang sedang merambat Dan banyak bakal Bunganya ya teman-teman Ini Bunga-bunganya Dan ini aku mau buat rambatan nih Kebalik nih teman-teman Dia merambatnya kebalik Ya Kamu salah Terus disini teman-teman Ini ada buah anggur Julian Sudah besar nih teman-teman Ya kan Kalau buah julian Buah anggur julian itu besar teman-teman Sampai sana tuh Buahnya Jadi aku mau lepaskan lilitan Kacang roai ini yang Salah ya teman-teman Oke Kacang roainya sudah aku bantu Lilitannya teman-teman Lanjut Aku mau petik Terang black beauty Tapi sebelum petik Disini pot ini sudah aku tanamin pakcoy ya teman-teman Pakcoy dan ini adalah oyong yang beberapa hari aku pindah tanam Walaupun Sangat rapat aku nanamnya ya teman-teman Alhamdulillah nih Tunggu subur Ya kan Lalu disini buncis kenya Juga alhamdulillah nih Aku mau tanam buncis kenya kembali Bibitnya dari kebun Keluarga asoy di Bandung teman-teman Tapi musim penghujan Ini ada sorel Lalu disini ada kacang arab Tunggu subur juga Dan ini adalah Kuca ya teman-teman Bibitnya aku dari kebun ragica Alhamdulillah nih tumbuh Dari benih Lalu disini daun min Lalu disini ada Cicau bulu Yang waktu itu aku belinya di Online nih teman-teman Benihnya kecil waktu saat aku beli Teman-teman bisa lihat video sebelumnya Alhamdulillah sekarang sudah rimbun nih teman-teman Apa Cincau bulunya Lalu disini ada Kunyet lagi teman-teman Buah Kunyetnya rimpangnya sampai keluar-keluar Ini aku tanamnya di planter bag Oh maaf salah Poly bag Kecil Gak besar-besar banget Dan disini sudah ada bakal bunganya nih teman-teman Alhamdulillah Lalu Ada terong hijau teman-teman Berbuah juga nih Dua Ya aku tanam di poly bag juga Kembang kol Kembangnya aku biarin aja Dan disini Ada bakal kembang kol lagi teman-teman Ini aku tanamnya dari tunasan ya Bisa berkembang kol Tapi ya gitu teman-teman Lama untuk berkembang kol Nunggu beberapa bulan baru bisa berkembang kol Dan ini adalah pupuk Organik aku dari limbah dapur ya teman-teman Jadi setiap pinggunya itu Aku pasti belanja udang Karena anak-anak aku suka banget Jadi Cangkang ini aku rebus Lalu aku buat pupuk teman-teman Setelah itu aku jemur Dan ini yang masih baru teman-teman Ya Karena hujannya sering Jadi harusnya dua hari kering Ini sudah beberapa hari gak kering Ini kue kambing Lalu ini ada kulit pisang Lalu ada cangkang telur Jadi aku menggunakan Pupuk semua tanaman di kebun atas balkon aku Ini menggunakan limbah dapur ya teman-teman Ada POC Kalau tepung cangkang udangnya Ada di video sebelumnya ya Oke Inilah video saat aku Sedang menyemur cangkang udang Sebelum Yang ini ya Ini adalah Pupuk Cangkang udang Setelah direbus ya Ini Proses penjemuran Seperti ini teman-teman Ini aku lagi naik di tangga Aku jemur di Atas balkon Oke Kalau panasnya cetar banget Dua hari juga kering Dan untuk kacang panjangnya Ada di situ ya teman-teman Nanti tidak aku shoot Untuk petik kacang panjangnya Agak ribet aku Jadi Aku mau lanjut Petik terong black beauty Dan disini ada Kelabu madu aku Sudah lumayan terlihat besar Di atas ya Dia aku rambatkan Semoga aja jadi Oke aku mau lanjut Petik terong black beauty Ini sepertinya sudah Untuk bibit ya teman-teman Ini sudah bentuk bibit juga nih Sudah kuning banget Jadi aku biarin aja dulu Jadi aku mau petik yang Ini ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Lanjut lagi Agak rip Repot teman-teman Sambil video Sambil petik Sambil pegang Bismillahirrahmanirrahim Lagi itu jatuh nanti Tuh lanjut Kita simpan di cangkang Telur aja deh Lanjut ini ya teman-teman Maaf Agak goyang-goyang Alhamdulillah Ini biasanya buahnya besar Teman-teman Kalau untuk terong black beauty ini Terhalang Terhalang Oke Oke Lanjut petik lagi ya teman-teman Yang disini Bismillah Agak sulit nih teman-teman Alhamdulillah Lanjut yang disini ya teman-teman Agak sulit Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Oke Ini sudah ada Enam ya teman-teman Tadi pertama petik satu Lalu Tiga lagi Biasanya aku pegang Terong black beauty nya Segegam satu buah ya teman-teman Ini ada tiga Jadi buahnya semakin lama mengecil Alhamdulillah Lanjut aku mau petik kacang panjang Yang ada disana Jadi ikutin ya Dan ini ya teman-teman Kacang panjangnya Aku petiknya gak kusut ya Karena disini aku tertarik Dengan sesuatu Lemon Di balik ini ada lagi buahnya teman-teman Tapi masih hijau ya Buah lemon Di depan sana paling banyak Dan ini Masya Allah Ini buahnya sangat melimpah ya teman-teman Lemon Ada lagi yang paling depan sana Sudah agak kuning gitu Mau masak Kalau ini masih hijau ya Gemes Di balik ini ada juga Allah Akbar Alhamdulillah Oke aku mau lanjut petik kacang panjang Tidak kusut ya teman-teman Agak-agak takut Dan Alhamdulillah teman-teman Segenggam kacang panjang Dan disini teman-teman Aku mau tunjukin tadi aku petik kacang panjang dari sana Panjat-panjat Ini teman-teman Terlihatlah disini ada Banyak juga Tuh Lemonnya Sampai sana Lalu ke depan sini Ya kan Ini aja nih Satu Ini berapa nih Ada satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Teman-teman Satu Tangka ini Tujuh Lemon Lalu ini satu Lalu itu dua Ini Empat Satu Uh Super teman-teman Itu disana adalah gitu Jadi sekitar ada Tiga puluh Lebih ya Satu pohon ini teman-teman Baru aku petik tiga Sebelumnya Juga Berbuat Tapi tidak sebanyak Ini baru yang Kedua Keempat kalinya Kalau gak salah ya Buahnya sebanyak ini Oke Aku nanti Mau petik Jeruk limau ini Teman-teman Untuk Sambal Alhamdulillah Kacang panjangnya Lanjut Aku mau petik Limau Bismillahirrahmanirrahim Ini aku mau buat Sambal Teman-teman Cukup Tiga aja Lanjut Aku mau petik Kemang yang disini Sebelum aku petik Daun kemang ini Aku mau petik Disini Daun bawang yang patah-patah Bismillahirrahmanirrahim Ini agak patah-patah Jadi bisa dipetik Disini Adakah yang patah-patah Tidak ada sih Jadi ini kan Lumayan nih Yang patah-patah Bisa buat Ini sepertinya sudah Tua nih Adakah yang patah-patah Aku mau petik Aku mau petik Aja yang patah Oke cukup Harus aku cuci nih Teman-teman Tanganku agak kotor Oke Sudah aku cuci Jadi gak kotor Lanjut Aku mau petik Mangi Bismillahirrahmanirrahim Ini aku untuk lelapan Teman-teman Coel sambal Aku suka Ini wangi banget Ciri khas Kalau ini bukan Daun kemangi ya teman-teman Ini adalah Bunga matahari Dia tumbuh disitu Tapi aku seneng Disini ada barisan Bunga matahariku tuh Ini bibitnya Dari kebun lagi Caya teman-teman Cantik Apalagi yang disini nih Sudah besar Nunggu Bakal bunganya aja Bisa lanjut Petik kemangi Biasanya aku pakai Sarung Tangan plastik Teman-teman Kalau lagi ini Biasanya hitam Kuku aku nanti Tapi sensasinya Lebih berasa Petik Langsung Gini teman-teman Ketimbang pakai Plastik Oke cukup Dan Alhamdulillah Teman-teman Panen di samping rumah Dan di kebun Atas balkon Ada cabai rawit Kiruk limau Kiruk limau Terong black beauty Lalu ada kacang panjang Lalu ada kacang panjang Ada daun kemangi Serta pepaya jepang yang aku panen di samping rumah Alhamdulillah Jadi semangat berkebun Karena berkebun Sangat menyenangkan Lihat hasilnya teman-teman Alhamdulillah Selamat menikmati